Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Di dalam Alkitab banyak kita jumpai analogi tentang terang dan gelap Yang menunjukkan perbedaan dan bahkan menerangkan tentang bagaimana sebenarnya yang diharapkan Dari kehidupan orang Kristen Kehidupan orang Kristen hendaklah menjadi anak-anak terang karena kita telah diterangi oleh Injil Kristus Sama seperti pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus di Thessalonika Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Thessalonika pada saat itu Memberitakan tentang hari Tuhan Bahwa hari Tuhan itu datang layaknya seperti pencuri yang kita tidak tahu kapan waktunya Namun yang diharapkan adalah kita dapat menjadi anak-anak terang Dan menjauhi kegelapan Terang artinya hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan Kita dilayakkan untuk menjadi orang-orang benar Yang mau menjauhi keinginan daging ataupun kegelapan Yang mau menjauhi glamornya kehidupan gelap Hidup menjadi anak-anak terang Juga sudah dipersiapkan Tuhan Dengan perlengkapan Senjata rohani Berbaju cirahkan iman dan kasih Berketopongkan pengharapan keselamatan Paulus mengingatkan tentang hari Tuhan dengan mengatakan Bila tiba waktunya hari Tuhan Entah kapan waktunya akan tiba Namun kehidupan orang yang berjaga-jaga atau waspada Tetap konsisten dan komitmen Sebagai anak-anak terang yang berjalan di jalan yang benar Tidak mengikuti keinginan dunia ini Maka jika waktunya tiba Entah kita tidur Kita hidup Bersama-sama dengan Kristus Jadi perlengkapan iman yang sudah dipersiapkan Dapat menghempang segala perbuatan yang jahat Tidak mengikuti atau melakukan perbuatan yang jahat Dan tidak mendukung Orang-orang yang berbuat jahat pula Nasihat-nasihat itulah yang perlu Diperdengarkan Bagi banyak orang hingga saat ini Menjadi Anak terang untuk membawa terang bagi orang lain Saling membangun satu sama lain Itu yang diharapkan Selalu menyebarkan kebaikan Sebagai buah dari orang-orang benar yang sudah ditempah Dan dipersiapkan Sebagai anak-anak terang Tetaplah konsisten Melakukan kebenaran firman Tuhan Niscaya hidupmu Akan dilindungi Dan dijauhkan dari kebinasaan Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang sudah ditempah